. Hidayah Islam bisa datang kepada siapa saja atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dialami miliarder cantik Amerika ini, panggil saja Mariam. Ia mantap menjadi mualaf usai bertemu pemuda muslim asal Maroko yang sangat menjaga pandangannya, tidak ingin menatap dirinya yang sangat menarik. Ya, karena merasa cantik, wanita kaya raya ini merasa heran ada pria yang tidak ingin melihatnya. Apalagi, mereka bertemu di lift, ruangan yang cukup sempit kala itu. Pada suatu hari miliarder cantik Amerika ini memasuki lift di kantor pusat perdagangan dunia. Mulanya ada banyak orang yang berdiri di dalamnya. Namun satu persatu keluar, meninggalkan dirinya dengan seorang pemuda asal Maroko. Anehnya, meski tinggal berdua, pemuda Maroko itu tetap menundukkan kepala dan enggan menatapnya. Merasa penasaran, wanita cantik ini pun menanyakan alasannya secara langsung. Kenapa kau tidak melihatku? Bukankah aku ini cantik? Lihatlah aku. Aku ini gadis yang cantik, ujar wanita tersebut, dikutip dari Umu TV, Kamis, 10 Agustus 2022. Pemuda Maroko itu akhirnya menjelaskan bahwa agamanya mengajarkan untuk tidak melihat lawan jenis, karena ditakutkan timbul syahwat. Sang wanita pun penasaran dengan agama pria itu, lalu bertanya kembali mengenai ajaran Islam. Singkat cerita, Maria merasa tajub dengan kesopanan dan kesantunan sang pemuda. Ia pun meminta pria tersebut menikahinya dan berjanji akan memberikan seluruh harta warisan yang berupa perusahaan besar dengan ribuan pekerja. Tidak disangka, pemuda Maroko itu justru menolak permintaan dan tawaran kekayaan. Rupanya itu semua demi agama yang dianutnya. Tidak, aku tidak menerimanya. Karena kamu bukan orang Islam dan agamaku melarangnya, ujar pria tersebut. Tidak gentar, wanita itu menjawab dirinya akan masuk Islam agar pria tersebut menikahinya. Ia pun meminta penjelasan terkait langkah yang harus dilakukan agar bisa masuk Islam. Kemudian, pemuda Maroko itu meminta si wanita membersihkan diri dan pergi menuju Islamic Center yang berada di Brooklyn, New York, untuk mengucap dua kalimat syahadat. Tanpa pikir panjang, Mariam langsung mengikuti instruksi pemuda tersebut. Setibanya di sana, gadis tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah itu juga imam masjid melangsungkan akad nikah si gadis dengan pemuda Maroko yang ditemuinya di lift. Menepati janjinya, seluruh harta sang wanita pun kini diberikan kepada pemuda yang telah menjadi suaminya itu. Begitulah kisah miliarder cantik Amerika yang masuk Islam usai bertemu pemuda Maroko. Ya, meski terkesan sederhana, pertemuan itu rupanya sungguh bermakna. Semoga bisa menjadi inspirasi umat untuk makin mencintai Islam. Terima kasih telah menonton!